Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan belajar pelajaran matematika yaitu tentang sifat operasi hitung Pertama, disini saya akan bahas tentang komutatif dulu ya Coba perhatikan disini Komutatif disini ada rumusnya Rumusnya yaitu A tambah B sama dengan B tambah A Kemudian yang kedua A kali B sama dengan B kali A Contohnya 1 ditambah 3 itu disebut juga 3 ditambah 1 Jadi dibolak-balik Kemudian contoh yang kedua 5 dikali 7 jika dibalik 7 kali 5 Disini bisa dibolak-balik karena hasilnya sama Coba kita perhatikannya 1 ditambah 3 yaitu 4 3 ditambah 1 tetap 4 Jadi dibolak-balik tetap sama Jadi disini sifatnya pertukarannya boleh diperbulikan karena hasilnya sama Jika hasilnya tidak sama Jika hasilnya tidak sama tidak diperkenankan Kemudian yang kedua 5 kali 7 yaitu 35 Kalau dibalik 7 dikali 5 35 Hasilnya sama Jadi disini boleh Nah dari dua contoh ini Yang diperbolehkan dari sifat komutatif disini hanya penjumlahan dan perkalian Karena meskipun dibolak-balik hasilnya sama Beda kalau pengurangan Beda hasilnya Jadi tidak boleh dijadikan Tidak bersifat komutatif Pembagian juga seperti itu Dibolak-balik tidak bisa Karena hasilnya berbeda Nah Kembali ke komutatif Disini saya mempunyai 4 soal Yang pertama 13 ditambah 27 Jika ditukar menjadi 27 ditambah 13 13 ditambah 27 yaitu 7 ditambah 3 10 1 ditambah 2 ditambah 1 4 Berarti hasilnya 40 27 ditambah 13 juga 40 Jadi ini boleh Kemudian yang kedua 15 ditambah 68 Kalau ditukarkan menjadi 68 ditambah 15 Perhatikan disini ada tanda penjumlahan Contohnya penjumlahan ini penjumlahan jadi diperbolehkan Kemudian yang soal ketiga 8 dikali 10 yaitu Dibalik menjadi 10 dikali 8 Hasilnya sama Yang keempat 15 dikali 5 Jika dikomutatifkan menjadi 5 dikali 15 Tanda hitungnya penjumlahan dan perkalian Jadi intinya kalau komutatif disini yang diperkenankan hanya penjumlahan dan perkalian Lanjut ke sifat yang kedua yaitu pengelompokan atau asosiatif Rumusnya yaitu Buka kurung A tambah B tambah C Sorry A tambah B tutup kurung tambah C Itu sama dengan A tambah B A tambah buka kurung B tambah C Disini sama Ini masih ada hubungannya sama sifat komutatif Karena penjumlahan dibolak balik pun hasilnya sama Kemudian yang kedua A kali B kali C sama dengan A kali B buka kurung kali C Sama Nah contohnya disini 4 ditambah 6 10 Ini yang dihitung dulu 10 Kemudian ditambahkan 8 Jadi 18 Sekarang kita lihat ke yang sebelahnya sama dengannya Yaitu 4 4 kita abaikan dulu Kita jumlahkan yang di dalam kurung dulu 6 ditambah 8 yaitu 14 14 14 ditambah 4 Hasilnya 18 Ini pun sama 8 Ditambah 8 hasilnya 18 Jadi disini sifat asosiatif Boleh digunakan menggunakan tanda penjumlahan Yang kedua Dengan tanda perkalian 2 dikali 5 Dikali 3 Kemudian Yang selanjutnya 2 kali dibuka kurung 5 kali 3 Ini sama caranya Tapi tanda hitungnya yaitu perkalian 2 dikali 5 yaitu 10 10 dikali 3 Sama dengan 30 Kemudian Kesebelahnya Yang dihitung yang di dalam kurung dulu 5 kali 3 15 2 dikali 15 Sama dengan 30 Jadi sifat asosiatif disini Sifat asosiatif disini Diperbolehkan untuk tanda perkalian Jadi yang diperbolehkan yaitu penjumlahan dan perkalian Contoh soal disini 2 ditambah 3 ditambah 5 Yang di dalam kurung disini 2 dan 3 Disini boleh dipindahkan ke belakang Jadi 2 nya terlebih dahulu ditulis Kemudian 3 nya Kemudian 5 nya Atau mau dibolak balik Boleh Karena hasilnya sama Misalnya disini Mau digantikan 3 Disini 2 Disini 5 Boleh Untuk membuktikannya Kita hitung ya 2 ditambah 3 5 5 ditambah 5 10 Kemudian Disini yang dalam kurung 5 tambah 2 7 7 ditambah 3 Juga 10 Fix ya Kemudian yang kedua 21 dikali 12 Dikali 22 Jadi kita bolak balik Bisa 21 dulu Bisa 12 dulu Bisa 22 Kalau berdasarkan rumusnya Kita urutkan dari yang terdepan 21 Dikali 12 Dikali 22 Disini yang berbeda Hanya cara menghitungnya Jadi Yang di dalam kurung itu Dihitung terlebih dahulu Yang di luar kurung ini Dihitung setelahnya Seperti ini 21 x 12 Dihitung terlebih dahulu Sedangkan yang disini 12 x 22 Dihitung terlebih dahulu Ini sifat Asosiatif Atau Sifat Operasi Hitung yang kedua Disebut juga Pengelompokan Sekarang kita Beralih ke Sifat ketiga Yaitu Sifat Operasi Hitung Distributif Atau disebut juga Penyebaran Rumusnya Disini Yaitu A Dikali B Ditambah C Yang dikasih kurung disini B sama C Nah Disebarkan Atau Dijabarkan Menjadi A Dikali B Ditambah A Dikali C Tapi disini Dikelompokkan Per Atau disebarkan Setiap Perkaliannya Kemudian Ini Menggunakan Hitung Penjumlahan Yang kedua Disini Perkalian Dan Pengurangan Perhatikan disini Pengurangan Nah Disini Rumus yang kedua A Dikali B Dikurangi C Sama Dengan A Dikali B Dikurangi A Lagi Dikali C Jadi Rumusnya Disebarkan Contohnya 9 Dikali 13 Dikurangi 3 Sama Dengan Yang Ditulis Dua Kali Itu Yaitu Yang Diluar Kurung 9 Dikali 13 Dikurangi 9 Dikali 3 Kemudian Yang kedua Yaitu Penjumlahan 27 Dikali 36 Ditambah 64 Itu Sama Dengan 27 Dikali 36 Ditambah 27 Dikali 64 Jadi Yang diluar kurung Itu Dituliskan Dua Kali Contoh Disini Eh Soal 45 Dikali 26 Ditambah 74 45 Disini Dituliskan Dua Kali Karena Ada Diluar Kurung Oke Nah Kemudian Lanjut Ke 26 Dan 74 Artinya 45 Dikali 26 Dan 45 Dikali 74 Kalau Kalau Disini Yang Di Dalam Kurung 100 45 Dikali 100 Yaitu 4500 Kemudian Kalau Disebarkan Menjadi 45 Kali 26 Yaitu Hasilnya 1170 Ditambah 3330 Hasilnya Sama Yaitu 4500 Jadi 45 Kali 100 4500 1170 Ditambah 3330 Juga 4500 Jadi Disini Di Perbolehkan Kemudian Yang Kedua Soal Distributif Yang Kedua Yaitu 23 Dikali 19 Dikurangi 9 Disini Yang Diluar Kurung Yaitu 23 Kita Tuliskan Dua Kali Kemudian Yang Di Disini Tandanya Pengurangan Yang Tadi Penjumlahan Oke Fokus Kesini Lagi Disini 23 Dikali 19 Yaitu 437 Kemudian Dikurangi 23 Dikali 9 Yaitu 207 Hasilnya 230 Di Sini Kita Lihat Yang Sebelum Disebarkan Yaitu 19 Dikurangi 9 Tinggal 10 23 Dikali 10 Hasilnya Sama Yaitu 230 Jadi Hasilnya Sama Nah Dari Tiga Sifat Operasi Hitung Ini Kita Dapat Mempelajari Bahwa Menghitung Itu Juga Ada Rumusnya Biar Hasilnya Bisa Sesuai Nah Disini Sifat Operasi Hitung Dibagi Menjadi Tiga Yaitu Komutatif Asosiatif Dan Distributif Untuk Komutatif Hanya Diperkenankan Untuk Penjumlahan Dan Perkalian Sama Asosiatif Juga Seperti itu Penjumlahan Dan Perkalian Kemudian Kalau Distributif Itu Yang Diperbolehkan Perkalian Pengurangan Dan Penjumlahan Dan Perlu Ditekankan Lagi Disini Bahwa Yang Harus Didahulukan Untuk Dihitung Adalah Yang Di Dalam Kurung Jadi Bisa Mudahkan Kita Untuk Menemukan Jawaban Yang Tepat Saya Kira Sampai Disini Belajaran Kita Hari Sampai Ketemu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai